Halo Bruce, Assalamualaikum Wr. Wb Jeddah International sudah selesai Itu artinya pekan kelima English Premier League Atau IPL sudah di depan mata Dan di hari ahad nanti, 3 hari dari sekarang Tim kesayangan kita The Bruce Chelsea akan bertandang Ke Vitality Stadium, markas dari Bernomot Dan Bernomot saat ini berada di rank 16 Dengan koleksi 2 poin Hasil 2 kali seri Ketika di laga perdana Premier League Menjamu West Ham United Mereka bermain imbang Kemudian ketika bertandang ke markas Brentford Bernomot juga meraih hasil imbang Dengan skor 2-2 Sementara tim kesayangan kita The Bruce Chelsea Mengoleksi 4 poin Hingga pekan keempat Premier League Hasil dari 2 kali kalah Sekali imbang dan sekali meraih kemenangan Ketika menang 3-0 menghadapi Doton Town Dan juga bermain imbang menghadapi Liverpool Dan tentunya di laga ini Chelsea Atau The Blues akan mencoba mengincar kemenangan perdana di laga tandang Ketika bermain di Vitality Stadium Sementara Bernomot Ya juga tentu mengusung Untuk bisa meraih kemenangan pertama Di markas mereka musim ini Karena dari 2 laga Ya mereka bermain imbang Ketika menjamu Isham Kemudian mereka kalah di markas sendiri Ketika menjamu Spurs Mereka kalah 0-2 Ya jadi ini merupakan Ya misi berat ya untuk Chelsea Apalagi sejauh ini Ya Pochettino masih tetap Bertahan dengan skema 3-backnya Dan cenderung Ya memainkan banyak pemain bertahan Dengan total 8 pemain bertahan Di beberapa pertandingan terakhir Dan di laga ini Tentu kita akan melihat Ya sejauh apa perubahan Yang diberikan oleh Pochettino Setelah 4 laga di Premier League Dan 1 laga di Karabokal Jadi kalau Pochettino tidak melakukan perubahan Di posisi line up Dan juga formasi Ya jadi Bisa dibilang Pochettino tidak belajar Dari 5 laga sebelumnya Ya tentu harapan kita Pochettino kembali bermain Dengan skema 4-2-3-1 Atau 4-3-3 Ya itu harapan kita sebagai fans Karena di perang musim Ya skema ini belum terkalahkan Ya dimana kita selalu Meraih kemenangan Dan juga diwarnai beberapa hasil imbang Ya jadi tentu kita mengharapkan Ya skema di laga Menghadapi Bernomot ini bisa berubah Tidak lagi bermain Dengan skema 3 center back Ya tetapi Prediksi Saya ya kemungkinan besar Pochettino masih akan tetap bermain Dengan skema 3-4-2-1 Oke kita bahas tentang Head to head ya Dari Bernomot Dan juga Chelsea ketika bermain Di Vitality Stadium Dari 6 laga Chelsea Di Vitality Stadium Ya Chelsea Sukses Meraih Empat kemenangan Satu hasil imbang Dan Satu laga Berakhir dengan Kemenangan Bernomot Ya itu terjadi di tahun 2019 Bernomot menang besar Kala itu Dengan skor 4-0 Ya dan saat itu Kita masih dilatih oleh Marish Yosari Ya masih ada Tenggolokante Eden Hazard Dan kita takluk dengan skor 4-0 Ya jadi semoga Kemenangan Bernomot ini tidak terulang Di Hari Minggu nanti Ya tentu harapan kita Chelsea Bisa Mengulang ya Meraih Kemenangan Karena kita sukses Menang 4 kali Dari 6 Pertemuan Di Vitality Stadium Hanya satu berakhir imbang Dan juga satu kekalahan Jadi harapan kita Chelsea bisa meraih Kemenangan Dan Meraih hasil Positif ya Tentunya poin penuh Di Markas Bernomot ya Vitality Stadium Oke kita Coba Sedikit Melihat ya Formasi Dari Bernomot Di laga terakhir Ketika menghadapi Brentford ya Mereka Bermain imbang 2-2 Di laga Terakhir Permanolik Dimana Andoni Iraw Ya Menurunkan Skema 4-2-3-1 Neto di posisi Keeper Kemudian Max Arons Di posisi Fullback kanan Keskes Di fullback kiri Marcus Senesi Berduet Dengan Ilya Sabaran Nil Di center back Kemudian Ryan Christie Dan Lewis Cook Bermain Di double Vivo Philipp Biling Antonio Semenyo Justin Klipper Bermain di Posisi Gelandang Serang Dan Stakel utama Mereka adalah Dominic Solanke Dominic Solanke Ini merupakan Pemain Atau mantan Pemain Akademi The Blues Pemain Akademi Yang meraih Pemain terbaik Selama Satu tahun Dominic Solanke Jadi Pemain ini Yang harus Diwaspadai oleh Lini pertahanan kita Karena Sejauh ini Dari empat laga Premier League Dia sudah mencetak Dua gol Jadi Harus Diwaspadai Dan tentu Pemain kita Tidak boleh Melakukan Kesalahan Sekecil apapun Karena sejauh ini Tim kita Selalu Kebobolan Dari Sebuah Kesalahan Dan juga Proses Counter attack Dari Lawan Jadi ini yang harus Segera Dibenahi oleh Pochettino Kemudian kita Prediksi Line up Yang kemungkinan Bakal Diturunkan Oleh Mauricio Pochettino Di laga ini Dimana Saya memprediksi Di laga ini Pochettino Belum Banyak Memberikan Perubahan Di line up Tentu Dia masih akan Bermain dengan Skema 3-4-2-1 Robert Sanchez Di posisi keeper Tentunya Levi Colwell Berada di Centerback Kiri Tiago Silva Di centerback Tengah Kemudian Axel Di sasi Di centerback Kanan Sementara Ben Chirwell Bermain Di posisi Wingback Kiri Dan Kabarnya Rich James Sudah Fit Dan saya berharap Rich James Bisa diturunkan Sejak menit awal Karena kita Membutuhkan Pemain Yang punya Kreativitas Bukan hanya Kuat Dalam bertahan Tetapi Juga Kuat Ketika Menyerang Sementara Double Fivot Saya berharap Moises Caicedo Dan Enzo Fernandez Diduetkan Di Double Fivot Sementara Dua pemain Di belakang Striker Rahim Sterling Dan juga Cole Palmer Dan striker kita Nicholas Jackson Saya harapkan Dia segera Menemukan Sentuhan Terbaiknya Kecepatan Kemudian Finishing Dan kita tetap Sabar Menunggu Kehebatan Dari Nicholas Jackson Dia Membutuhkan Waktu Tentu Dia membutuhkan Menit bermain Membutuhkan Lebih banyak Umpan Meskipun Di beberapa Pekan terakhir Ketika Dia Gagal Mengeksekusi Bulan Ketika Menghadapi WSAM Menghadapi Liverpool Kemudian Yang terbaru Ketika Berhadapan Dengan Notian Forest Dimana Dia membuang Tiga peluang Gol Yang membuatnya Saat ini Menjadi Striker Yang punya Nilai XG Terendah Karena Dari empat Peluang Yang bisa Menjadi Gol Dia hanya Mampu Mencetak Satu Gol Sehingga Dia membuat Kalau tidak Salah Dilansir Dari Sky Sports Nilai XG Dari Nicholas Jackson Itu Min 2,03 Jadi Min 2,03 Kalau Ada Kesempatan Saya akan Tampilkan Gambar SG Terendah Di Premier League Itu Dipegang oleh Nicholas Nixon Tetapi Ini bukan Sesuatu Hal yang Baru Karena Di awal-awal Kedatangan Didier Drogba pun Didier Drogba Pernah Menyerah Dan Mengatakan Josie Mourinho Bahwa Dia Ingin Kembali Ke Olympique Martial Jadi Disini Tugas Pochettino Untuk Segera Membangkitkan Motivasi Dari Nicholas Jackson Supaya Dia bisa Tampil Garang Seperti Apa yang Diperlihatkan Di Akhir Musim Ketika Masih Berseragam Villarreal Jadi Tentu Itu harapan Kita Chelsea Bermain Bukan Bukan Hanya Mewasai Bola Tetapi Juga Bisa Mencetak Gol Dan Harapan Saya Selanjutnya Adalah Gelandang Kita Yang Tampil Baik Di Tim Nasional Enzo Fernandez Dan Moises Caccedo Ini Bisa Memperlihatkan Penampilan Terbaiknya Bersama De Blues Chelsea Di Hari Ahad Nanti Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Bahas Di Video Kali Ini Dan Prediksi Saya Di Laga Menghadapi Burnham Chelsea Bisa Meraih Kemenangan Dengan Skor 1-2 Di Laga Ini Nicholas Jackson Ataupun Rahim Sterling Bisa Mencetak Gol Di Laga Ini Atau Mungkin Cole Palmer Bisa Mencetak Gol Perdananya Untuk The Blues Chelsea Di Laga Ini Terima 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 Sampai Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Assalamualaikum War Wabarakatuh Terima Sampai